Tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Meski demikian, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan saat berinteraksi. Seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kepatuan menerapkan protokol kesehatan ditekankan dari pemerintah pusat hingga daerah demi mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya di Maluku Utara, bahkan pemerintah melakukan operasi wilayah dengan menyasar warga yang tidak taat protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Hingga saat ini ada saja warga yang kerap tidak mematuhi protokol kesehatan ketika sedang beraktivitas. Padahal COVID-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Badan Pusat Statistik Maluku Utara pernah men-survey, perilaku masyarakat yang tidak patuh prokes cukup terbilang tinggi di wilayah Maluku Utara. Kuasanya kepatuhan masyarakat di lingkungannya itu yang belum menggunakan satu masker itu sebanyak 67 persen. Kemudian yang belum menggunakan dua masker ada 84 persen. Nah kemudian masyarakat yang biasa mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer itu sebanyak 69 persen. Kemudian masyarakat yang tidak menjaga jarak hampir 78 persen. Kemudian masyarakat yang menghindari kerumunan, jadi yang menghindari kerumunan itu hampir 76 persen. Jadi pada saat itu, pada saat tahun 2021, di Maluku Utara termasuk tinggi. Masyarakat yang kurang menjaga prokes. Berdasarkan hasil survei BPS, terdapat beberapa alasan tertinggi dari masyarakat yang tidak patuh prokes. Di antaranya, warga merasa aman ketika sudah divaksin sehingga menganggap tidak perlu protokol kesehatan. Serta, ada pula yang merasa risih dan sulit bernafas ketika memakai masker. Dari Maluku Utara, Ofik Syarifudin melaporkan untuk Kawanua TV.